Halo guys, welcome back to my channel balik lagi dengan saya Susi di channel Makcu Air hari ini saya akan memasak sarapan bakwan udang tumis buncis bahan-bahannya yaitu sangat simple udang, telur puluben, tepung putri terba gunak, maizena daun bawang, untuk bumbu halus ada ketumbar, kunyit, bawang putih garam, penyedap rasa udangnya sudah saya cuci dan saya bersihkan ya oke guys, langsung saja nanti kita, untuk udangnya kita akan haluskan cincang terlebih dahulu, setelah dicincang, nah ini dia hasilnya guys oke, untuk bumbu halusnya sama, bisa di blender ataupun di ulek ya, yang penting halus dan ada lada ya, ini setelah dihaluskan, kemudian untuk bumbunya nanti yang sudah dihaluskan, akan kita campurkan ke udang untuk dimarinet terlebih dahulu kita aduk rata sampai tercampur ya dengan sempurna setelah sudah tercampur kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih setengah jam dan disini sambil menunggu udangnya marinet, saya akan menyiapkan sayuran yaitu tumis buncis dan disini saya sambil memasak kuah lobak bakso homet ya bikinan sendiri pertama-tama buncisnya akan saya goreng terlebih dahulu agar tidak bau langu dan lebih manis ya hanya untuk digoreng sebentar saja setelah itu kita angkat kemudian kita tumis bawang putih bumbunya simple ya disini saya menggunakan bawang putih dan sebelum memasukkan buncisnya saya masukkan dulu terlebih dahulu garam untuk menambah cita rasanya setelah itu kita masukkan buncis yang sudah kita goreng tumis sebentar kasih penyedap rasa sedikit saja kemudian masukkan air karena ini buncisnya sudah digoreng jadi masaknya tidak perlu lama ya sebentar saja sudah mateng koreksi rasa teman-teman jangan lupa setelah siap bisa diangkat ini hasilnya sangat simple guys untuk menu makanan pagi no ribet simple sehat dan tentunya hemat setelah jadi ini hasilnya kemudian kita akan menyiapkan untuk bakwan udangnya disini saya menggunakan tepung serbaguna tepung putri sangat enak ini tepungnya teman-teman bisa coba nanti link pembeliannya bisa saya taruh di deskripsi bagian deskripsi sorry ini tepung maizena kemudian di tepungnya juga saya masukkan sedikit lada saya menggunakan ladaku dan sedikit garam ini garamnya sedikit saja hanya untuk perasa ya biar tidak hambar kemudian saya masukkan disini saya menambahkan blue band agar lebih enak menurut saya seperti itu tapi bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing kemudian kita campurkan dengan satu butir telur terserah telurnya mau dikocok lepas terlebih dahulu atau tidak disini mungkin bisa disesuaikan juga dengan tingkat kekentalan yang teman-teman inginkan jadi saya disini bisa ditambahkan dengan mungkin wortel dan lain-lain tapi karena Pak Su suka dengan pure udang jadi saya hanya menggunakan udang dan untuk untuk menambah citara saya saya menambahkan minyak bawang sorry daun bawang disini saya sudah memasukkan udang yang tadi kita marinet dan karena kurang kental saya memasukkan lagi tepung putri disini disesuaikan saja ya dengan tingkat kekentalan yang kita inginkan saya hanya mencontohkan yang biasanya seperti yang saya lakukan nah ini sudah tercampur rata kemudian saya masukkan daun bawang kita aduk kembali sampai rata setelah itu koreksi rasa kita cicipi dulu apakah sudah pas untuk asinnya untuk rasa gurinya kalau belum ya ditambahkan sesuai dengan selera setelah sudah kita panaskan minyak panaskan minyak terlebih dahulu adonan siap untuk digunakan nah disini saya sambil membuat kuah ya teman-teman untuk sebagai pencuci mulut nanti ya disini minyak sudah panas kita goreng di api sedang ya jangan terlalu besar agar tidak cepat hangus ataupun gosong kita goreng seperti biasa untuk tingkat ketebalan adonan ataupun ukuran disesuaikan dengan selera masing-masing ya oke ini sudah mateng bisa kita angkat kemudian ditiriskan terlebih dahulu sangat simple bukan teman-teman untuk bikin menu sarapan pagi hari yang sehat anak-anak yang pasti suka dan ini bergizi karena kita bikin sendiri homemade otomatis kita tahu bahan yang digunakan itu benar-benar fresh segar dan bersih memang memasak itu kadang-kadang susah-susah gampang ya kalau misalnya mud lagi tidak ada itu kayaknya susah banget ya nah ini sudah jadi kemudian berbarengan dengan kuah yang saya masak kualobak bakso juga sudah mateng jadi biasanya kuah itu saya hidangkan pagi ataupun malam guys jadi tergantung jadi dari bagaimana kita mengatur untuk budget harian kita ini saya rasa sudah cukup biasanya saya padukan dengan sambal burudi enak sekali teman-teman mantap maknyus bisa dicoba untuk resepnya dan silahkan komen di bawah ya nah ini pencuci mulut selang satu jam setelah kita makan biasanya selalu makan buah thanks for watching see you in the next video bye bye